Intro Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghuni istana negara di Jakarta terhitung sejak hari Minggu, 20 Oktober 2024 setelah dirinya resmi dilantik. Salah satu yang menarik perhatian publik ialah kehadiran Bobi, Si Kucing yang dipastikan akan menjadi penghuni istana negara menemani Presiden Prabowo bertugas. Mantan Jenderal TNI Angkatan Darat Indonesia ini dikenal sebagai politikus yang tidak mudah menyerah karena telah melakukan pencalonan sebanyak tiga kali berturut-turut. Sikapnya yang pantang menyerah tersebut membuat dirinya menjadi sosok inspiratif anak-anak muda untuk tidak menyerah. Pengamat politik mengatakan kepopuleran Prabowo di kalangan generasi Z terjadi karena salah satunya dipengaruhi oleh pesor nanya di media sosial. Prabowo terlihat mengubah pendekatannya dengan para anak muda. Beberapa waktu belakangan, unggahan soal foto Prabowo mendapat reaksi dari para pengguna media sosial, netizen menyebutnya Baby Face. Foto Prabowo bersama kucing-kucingnya juga kerap muncul dari media sosial. Prabowo memiliki seekor kucing yang diberi nama Bobi Kertanegara. Kucing itu selalu setia menemani Prabowo di kediamannya sebelum menjadi presiden. Hal itu diperlihatkan lewat unggahan dari akun media sosial milik Bobi. Dalam unggahan tersebut terlihat Prabowo menyempatkan bermain sejenak dengan Bobi di sela-sela kesibukannya memulai pekerjaan sebagai kepala negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, Bobi juga menjadi sosok penting yang selalu hadir di setiap rapat-rapat yang dilaksanakan di Kertanegara Empat. Sangking pentingnya, tidak ada satu orang pun yang berani mengusir Bobi saat tidur atau berjalan di atas meja rapat. Prabowo memang dekat dan sayang kepada kucingnya tersebut. Beberapa kali kucing itu digendong dan diperkenalkan ke masyarakat luas. Selain itu, masih ada sisi lain Prabowo Subianto yang patut kita tiru. Salah satunya adalah hobi membaca. Bukan hanya cinta dengan kucingnya saja, Prabowo ternyata punya hobi membaca dan mengoleksi buku. Hobi ini pertama kali diungkap oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahmad Riza Patria, yang mengatakan kalau Pak Prabowo sering membawa oleh-oleh buku setiap kembali dari luar negeri. Dari informasi yang beredar, salah satu buku yang disukai oleh Prabowo adalah The Warrior of the Light. Prabowo menjelaskan jika buku itu isinya tidak terlalu tebal, tapi isi di dalamnya dapat membangkitkan semangatnya. Prabowo juga mengaku bahwa ia seringkali berenang untuk menjaga tubuhnya tetap bugar. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berenang di tengah kesibukannya. Prabowo pun sering meminum olahan teh cengkeh dan teh kunyit setiap pagi untuk memberikan tenaga saat beraktifitas nantinya. Bukan hanya itu saja, walaupun telah melalang buana ke berbagai negara, ternyata makanan favorit seorang Prabowo sangat sederhana dan mudah ditemukan di dapur masyarakat Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam wawancara santenya bersama Natsua Sihab. Prabowo menjelaskan jika dirinya suka makan mie instan produk dalam negeri tersebut, disertai dengan telur sehingga membuat rasanya semakin nikmat. Tidak sampai di situ, Prabowo ternyata senang mencampur bubur ayam sebelum dikonsumsi. Seperti yang diketahui, masyarakat Indonesia seringkali mendebatkan cara mengkonsumsi bubur hingga timbul dua grup berbeda, yakni tim bubur diaduk dan tim bubur tidak diaduk. Selama karirnya di militer, Prabowo Subianto telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer di dalam dan di luar negeri. Prabowo Subianto telah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam perjalannya di dunia politik. Dia telah menghadapi kritik dan kontroversi terkait dengan rekam jejaknya dalam militer, serta dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer di masa lalu. Meskipun memiliki latar belakang militer yang kuat, Prabowo juga telah berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui partisipasinya dalam politik. Dia telah memperjuangkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Prabowo Subianto dikenal karena visi politiknya yang nasionalis dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Dia seringkali menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian nasional serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam hubungan internasional. Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Hagung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang legas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan komp, juga PT Jalandri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Setelah tiga kali kalah dalam rangkaian pemilihan umum Presiden, Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia diberi jabatan oleh Presiden Jogowi sebagai Menteri Pertahanan atau MENHAN. Ia dilantik pada bulan Oktober 2019 dan menjabat hingga tahun 2024. Hingga akhirnya pada tahun 2024, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo sebagai calon Presiden pada pemilu tahun 2024. Pada pemilu tahun 2024, Prabowo dipasangkan dengan putra pertama Jogowi yang menjabat sebagai wali kota Solo bernama Gibran Raka Muli Raka. Pasangan Prabowo Gibran berhasil memperoleh sekitar 58 persen suara mengungguli pasangan Anies Muhaimin yang hanya memperoleh 24,95 persen suara. Prabowo Sbianto adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Melalui karir militer dan peran politiknya, dia telah membentuk dinamika politik Indonesia dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara. Meskipun kontroversial dan penuh dengan tatangan, Prabowo Sbianto tetap menjadi salah satu figur penting dalam sejarah politik Indonesia. Sosok Prabowo tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selamat bertugas, Prabowo Gibran. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.